Halo teman-teman, mari kita las batang baja ini dengan sempurna. Ingat, poin pertama pengelasan adalah amper. Di sini saya menggunakan elektroda J422, dan di sini saya menggunakan amper 70. Ini adalah contoh pengelasan amper kecil. Bagian luar terlihat baik-baik saja, dan lihatlah setelah dikupas. Ini tidak lengket, mari kita ulangi dengan amper 140. Poin kedua adalah ayunan. Untuk arus sekarang cocok, tapi ini didorong dan terlalu cepat berjalan. Dan karena elektroda didorong ke depan, kolam cair sangat sulit untuk diamati, bahkan tanpa terak. Dengan posisi ini, ingatlah untuk menarik bukan mendorong kecuali Anda sudah mahir. Sudut dengan arah pengelasan adalah 70 derajat. Tarik pistol lah. Di sini sudah benar, poin ketiga kurang tekanan kepala elektroda terlalu tinggi, sehingga batang baja tidak melelat. Mari kita ulangi lagi. Cetakan pengelasan tidak akan idean jika elektroda terlalu tinggi dari batang baja. 2 mm dari batang baja pembakaran internal. Ketinggian maksimum kepala elektroda dari batang baja tidak boleh melebihi diameter inti elektroda. Penarikan terlalu cepat. Dampaknya adalah kolam cair belum membentuk logam dasar. Pengelasan seperti ini akan menyebabkan inklusi terak. Mengelas tanpa mengamati kolam keit atau menutup mata, itu adalah salah besar. Mari kita perbaiki ini dengan benar. Dengan 2 kali pengelasan. Elektroda las miring 20 derajat secara vertikal ke arah pengelasan. Tarik dalam garis lurus. Mengelas batang baja, kita tidak bisa cepat. Mari kita lakukan lagi dengan ayunan zig-zag. Ingat saat mengelas, kita harus mengamati kolam cair. Terima kasih telah menonton! Mari kita lihat hasil pengelasan ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke pengelasan batang baja posisi vertikal. Perhatikan baik-baik saat pengelasan. Sebelum melakukan pengelasan, mari kita ukur ketebalan batang baja ini agar mudah dipahami. Kita lakukan dengan 1 kali pengelasan. Saat melakukan pengelasan sudut elektroda las 90 derajat vertikal kiri dan kanan. 20 derajat tanah horizontal. Sudut maksimum juga bisa 90 derajat vertikal. Tapi jangan biarkan kepala elektroda meledak. Elektroda las berjarak 1 hingga 2 mm dari bahanmu. Bakar untuk menjaga sudut dan berjalan dengan kecepatan konstan. Bisa menggunakan ayunan zig-zag atau segitiga. Tarik busur dan turun. Gunakan cahaya busur untuk menemukan posisi awal pengelasan. Setelah melihat formasi kolam cair, ayunkan ke sisi lain, kemudian las ke atas secara normal. Mari kita lakukan dengan amper 105 elektroda diameter 3,2. Kecepatan ayunan lambat. Karena alurnya dalam, kita harus menyodernya. Di sini saya menggunakan ayunan segitiga. Beberapa perhentian di kedua sisi. Lihat kolam laleh menyatu dengan bagian belakang garis tepi. Setelah kolam mencair mendingin dan menjadi gelap, Kami membawa busur ke tengah dan tetap di sana. Berayun ke sisi lain dan putar operasi. Kepala elektroda harus selalu terasa seperti bersandar pada batang baja. Ini adalah sudut elektroda las dalam arah horizontal. Sudut kiri dan kanan elektroda las. Ini adalah bentuk akhir. Mari kita lihat cetakan internalnya. Mari kita lanjutkan lagi ke pengelasan di atas kepala. Untuk amper di sini saya tidak merubahnya, masih tetap 105. Saat mengayunkan kepala elektroda ke posisi tengah, Pastikan untuk tetap berada sedikit di posisi tengah kepala elektroda di atas parit. Berjalan ke depan dengan kecepatan stabil. Ini adalah ringkasan saya tentang metode pengelasan umum dan arus referensi untuk pengelasan di berbagai posisi. Karena air mengalir ke bawah, besi cair sangat mudah jatuh. Teruslah dorong agar pengelasan tidak terputus. Setiap kali berayun, langkah maju adalah sekitar setengah diameter elektroda kita. Berdiri diam juga dapat menyebabkan arus jatuh. Pertahankan panjang busur kita saat mengelas. Jangan menarik busur terlalu lama. Jika busur ditarik terlalu lama, suhu kain dan logam dasar akan semakin tinggi. Juga sangat mudah untuk jatuh. Berjalan ke depan dengan kecepatan konstan. Ini adalah cetakannya. Mari kita kupas kulitnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk para pemula. Terima kasih sudah menonton video ini.